Pula mahal sekaligus wakil Ketua Persatuan Islam Kiai Haji Dr. J.J. Zainuddin terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat dari Organisasi Islam Terbesar di Indonesia, Persatuan Islam Periode 2022-2027, Muhtamar ke-16. Muhtamar kali ini berjalan dinamis setelah hampir 2 tahun tertunda. Setelah terpilihnya Kiai Haji Dr. J.J. Zainuddin menjadi Ketua Umum Pimpinan Persis mengakui tentunya akan banyak tantangan di berbagai perubahan dinamis dan cepat diantaranya merespon isu-isu keumatan, kebangsaan, isu nasional untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Yang pertama tentu kita harus menyiapkan dulu susunan pengurus ya pimpinan karena diamanahkan 14 hari. Nah yang kedua kita harus segera melangkah melaksanakan amanah-amanah dari Muhtamar ini yaitu rekomendasi Muhtamar, kemudian program kerja, program jihad untuk 5 tahun ke depan kita ambil prioritas apa. Nah ini dalam sebulan-dua bulan ke depan kita sudah punya program-program strategis dan prioritas untuk segera kita laksanakan agar segera terasakan oleh manfaatnya oleh internal maupun eksternal umat Islam Islam Indonesia insya Allah. Salah satu peserta Muhtamar Persis asal DKI Jakarta berharap dengan terpilihnya ketua umum, di Persis ada perubahan karena tahun depan usia Persis sudah 100 tahun, akan ada perubahan secara signifikan baik di dalam maupun keluar. Harapannya dengan krisis kepemimpinan, untuk pimpinan itu bisa memberikan contoh yang baik pada rakyat. Artinya mencari pengurusnya untuk solid, bisa menginginkan supaya betul-betul maju persis, itu yang harapannya. Yang di dalam pasti sudah semua kita beresin, tak skill-nya, yang untuk membantu JG ini adalah betul-betul orang-orang yang mampu dan sesuai keingin organisasi.